Halo, nama saya Rizal Mantovani, saya Sucadara Film, ayo balikan. Jadi dulu kita pernah membuat film Ayu Putus yang dibintangi oleh Brian Domani dan Siva Haju. Dan sangat bersyukur karena film itu cukup mendapatkan respons yang baik dari banyak pihak yang menontonnya. Dan rupanya banyak juga yang ingin tahu kelanjutan daripada karakter-karakter di film Ayu Putus, yaitu Selatan, si playboy yang bandel namun memiliki hati yang emas dan juga mengenai Alma, seorang wanita yang jarang sekali jatuh cinta dan naasnya jatuh cinta kepada seorang playboy untuk pertama kalinya itu. Ingin tahu kelanjutan daripada karakter-karakter ini. Jadi akhirnya terbuatlah skenario film Ayu Balikan yang merupakan kelanjutan. Dan kita bisa lihat karakter-karakter ini, Selatan dan Alma, mereka ini setelah setahun melewati kejadian-kejadian di film sebelumnya, mereka sekarang berada di mana dan bagaimana mereka terhadap masing-masingnya. Adegan yang paling berkesan antara lain adalah adegan pada saat Selatan dan Alma berbicara, bertukar pikiran mengenai hidup. Misalnya contohnya pada saat mereka berbicara mengenai filosofi landak ya, yang mana di situ mereka coba melihat hidup, coba melihat cinta mereka itu melalui kacamata filosofi yang mereka kenal ya, yaitu antara lain filosofi landak. Di sini, satu pembicaraan yang mungkin terlihat pertama kesannya ringan, tapi sebenarnya lumayan deep ya. Itu salah satu favorit saya. Yang kedua, bisa jadi pada saat Selatan itu mencoba untuk mendapatkan hati kakak Alma, Iden, dengan segala macam caranya, karena Iden ini sangat-sangat protektif terhadap adiknya, jadi Selatan dengan berbagai macam caranya melakukan pendekatan kepada kakaknya, si Iden, dengan hasil yang lumayan seru. Prosesnya sekitar setengah tahun ya, apa namanya, konseptual ide, terus bikin skripnya, ya 6-8 bulan ya prosesnya, dari pertama konseptual cerita, hingga akhirnya mulai meeting, pembicaraan kiri-kanan, dan apa namanya, cari apa yang sebenarnya works di Ayo Putus ya, itu kita mau coba recreate lagi di Ayo Balikan, namun tentunya dengan satu sudut pandang perspektif yang berbeda. jadi tetap ini dalam dunia Ayo Putus, cuman feel dan rasanya itu tetap harus ada sesuatu yang baru. sampai kita buat skrip, akhirnya ketemu teman-teman lama lagi, karena banyak yang kru yang waktu itu syuting Ayo Putus kembali lagi di Ayo Balikan ini, termasuk ketemu Brando Mani, si Pahaju, kita mulai reading lagi, itu sampai kita syuting, prosesnya sekitar 6-8 bulan. Tiga set favorit, pertama adalah set gymnya di mana Eden pergi, di situ ada tempat boxing, ada weightlifting, ada segala macam sih yang ada di dalam sebuah gym yang sifatnya indoor dan outdoor, set yang seru kedua adalah kampusnya Selatan, di situ seru karena ada salah satu karakter di situ, Natalie ya, aktivis kampus yang melakukan satu orasi di depan kampus, di situ kita banyak ekstra, kita banyak adegan-adegan yang lumayan ribet ya, tapi ribet tapi seru dan juga set saya rasa yang sangat identik dengan Ayo Putus adalah danau. Danau adalah satu lokasi yang pada saat kita berbicara di awal ini danau tetap harus ada nih. Kesannya gimana ya, kayak ketemu teman lama, jadi sebuah film yang pada saat kita ketemu baik dari krunya, dari teman-teman castnya semua, terus tempat-tempat yang kita juga pernah mengunjungi, kita kunjungi lagi, kayak ketemu teman lama, jadi saya juga bisa ngerasa bagaimana rindunya para pegebar film Ayo Putus, itu saya ngerasain gitu. Emang, kelakuannya Selatan emang kayak setan, cuman... Kamu udah hamilin anak koran dan kamu gak mau tanggung jawab. Hei! Masa apa, Selatan kenapa-napa? Bangi lamulan sekarang! Ini small, gara-gara kamu, Selatan. Gara-gara kamu!